Halo, jumpa lagi dengan gue Sion Henry dan teman gue Ica. Kita sekarang berada di tempat bersejarah negara Republik Indonesia, di Monumen Pancasila Sakti. Di sana ada patung tujuh jenderal yang disiksa secara kejam, sadis. Pokoknya sadis, Afgan banget dah, sadis. Jadi sangat tidak berperik kemanusiaan. Semoga kejadian-kejadian itu tidak terjadi lagi di masa-masa saat ini. Karena daripada membunuh lebih baik mencintai. Karena mencintai itu membuahkan sesuatu yang indah. Kalau membunuh hanya menimbulkan kebencian dan bau maya, penyesalan, dan menghabiskan kain kafan. Oke, nanti kita dari sini kita jalan ke tempat-tempat bersejarah lainnya. Di bagian-bagian yang dulu banyak menyimpan cerita tentang kekejaman komunis di Republik ini. Oke, lanjut ya. Buat sebagian orang ini adalah tempat yang pro-pontra. Maklumlah namanya dunia politik. Pasti ada pro-pontra dengan sejarah-sejarah penguasa saat itu. Tapi bagi gue pribadi ini adalah sama dengan dunia fantasi, hanya sedikit horor. Nah, untuk selanjutnya nanti kita lihat-lihat di dalam ada apa, horor-horornya seperti apa. Nanti kita simak. Oke, kita menuju jalan ke sumurnya nih, sumur maut. Gila. Bukan hanya goyang maut aja, sumur juga ada yang maut nih. Oke, kita masukin wahana tempat penyiksaan. Nah, tulisannya seperti itu. Ini tempatnya rapi banget. Gue sukanya tempat ini bersih. Sangat bersih. Jadi tidak ada kesan horor yang ada mungkin enak tidur di sini. Oke, teman-teman ini adalah rumah penyiksaan seperti yang pernah disaksikan di dalam G30 SPKI dulu. Nah, inilah tempatnya. Oke, ini senapan Gerwani-nya Thompson ini, Gotan Amerika. Ini ada modelnya dari Pak Almarhum Sutoyo, Tangan-Tangan. Oke, senapannya apa nih? Oke, ini kita lihat dari segi seninya. Patungnya cukup ekspresif ya. Ini Gerwani-nya bawa tongkat. Bukan tongsis tapi. Tapi buat nyiksa orang nih. Yang menitutup belum ada tongsis. Dilarang mengompan. Ini S-Farman. Ini bayonetnya nih. Uis. Terus. Kenapa orang-orang sadisnya? Sudah lebih modern lah. Jadi, nggak terlalu horor. Tapi sih kalau mau uji nyali mungkin jam 12 malam lampu dimatin semua. Tidurnya di sini. Keren. Jarah. Semoga tidak terulang lagi penyiksaan-penyiksaan. Kita lanjut lagi ya. Oke, kita santai dulu. Di belakang gue ini ada semur maut. Tempat para jenderal dicemplungin. Tapi kita nyantai dulu. Untuk menikmati suasana lubang buaya yang cukup romantis. Kalau bersama cewek romantis. Enak adem. Pas lagi musim hujan. Bulan Februari. Oke, disinilah para jenasa jenderal dimasukkan. Setelah disiksa, dibunuh. Masukkan lubang sini. Saksi bisu. Kekejaman manusia. Manusia memakan manusia. Kanibal. Dan. Oke, kita sekarang memasuki salah satu tempat pos komando penculikan para jenderal. Kita lihat dalamnya yuk. Suasananya vintage. Seperti ini. Disini ada tempat duduk. Tidak boleh diduduki karena usia. Tapi dibol. Ini karena kita tahu dulu tempat bersejarah disini. Jadi auranya spooky. Padahal sebenarnya ini rumah di kampung memang begini. Namanya tempat ini. 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 Vintage. Museum. Demi apapun persisnya di rumah bu. Jadi tempat ini. Buat tempat anginnya sangat diperhitungkan ya arsitekturnya. Ini pasti arsitekturnya. Belanda biasanya. Ini adalah belanda biasanya. Jadi aden. Ada tempat angin-anginnya. Oke. Seperti ini. Oke kita meninggalkan ruang komando. Kita berjalan ke depan. Ada sebuah tempat lagi. Oke ini dapur umum ya. Tempat dapur umum. Tempat masak. Belum masaknya apaan ya? Pakai obor. Tungku. Buakan. Oke. Ini adalah dapur umum. Lokasi dapur umum. Cahaya ini enggak kuat. Tapi kira-kira seperti ini. Oke. Gelap ya. Enggak dapat cahayanya. Ciri khas dapur zaman dulu. Seperti ini dari tanah. Tungku-tungkunya. Oke. Pancinya. Masya Allah. Ini yang masak kalau berwarna. yuk. Enggak berwarna ya. Dan duluannya seperti ini. Oke. Oke kita lanjutkan ke bagian lain. Sini ada dipannya. Mungkin buat makan dan santai. Oke. Dari dapur kita akan menuju ke suatu tempat yaitu ada sebuah truk untuk mengangkut para jenderal. Yang tidak bisa dibukti. Yang tidak bisa dibukti. Ini bukti PC. Kita akan menuju ke multifah yang tumbuh. Ini. Dan juga. Dan juga. Dan juga. Ingen. Dan juga. Dan juga. Dan juga. selamat menikmati Kita sudah mengelilingi beberapa tempat situs bersejarah dari kejadian G30 SPKI Semoga di generasi-generasi berikutnya sudah tidak ada lagi kejadian primitif seperti ini ya Kita lihat tadi banyak sekali cerita-cerita cara membantai orang itu melebihi cara memotong ayam Memotong ayam masih bagus, leher dibuka, dibelak Kalau ini ada yang dipacul, ada yang dibugilin Kemungkinan juga alat kelaminnya pasti pada dipotongin Soalnya orang kalau sadis itu sudah tidak mikirnya sehat kan Apa saja dilakuin yang penting dendamnya tersalurkan Nah untuk itu kita jangan seperti itu lagi Itu kejadian primitif bangsa Indonesia Semoga tidak terjadi lagi Dan kita kembali hidup beradab dan bertakwa kepada Allah SWT Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Terima kasih.